Intro Halo selamat pagi pemirsa, apa kabar anda di pagi hari ini? Senang sekali saya Heri Orun kembali menjumpai anda dalam berita Papua hari ini. Dan telah kami siapkan beberapa berita teraktual yang terpercaya. Dan 3 berita utama telah kami sajikan untuk anda. Intro Minta mobil khusus angkut hasil kebun sejumlah pedagang asli Papua berunjuk rasa di kantor DPRD Mimika. Olah tempat kejadian perkara penembakan pilot asing, polisi temukan 9 tembakan di helikopter. Polisi akan terjunkan berimob Nusantara, amankan pilkada di Merauke. Puluhan mama-mama asli Papua berunjuk rasa di kantor DPRD Mimika, Senin kemarin. Mama-mama ini menuntut pemerintah Kabupaten Mimika, menyediakan mobil khusus untuk mengangkut jualan mereka dari rumah ke pasar. Selama ini mama-mama asli Papua tidak mendapat untung karena biaya sewa mobil yang cukup mahal. Selain itu mereka mendesak DPRD Mimika, membuat peraturan daerah yang boleh menjual sayuran lokal hanya orang asli Papua, sehingga mereka bisa bersaing. Ketua DPRD menerima aspirasi mama-mama asli Papua dan berjanji akan membahas aspirasi mereka di sidang dewan. Pedagang langsung membubarkan diri dengan tertib. Igo Batmomolid melaporkan dari Mimika, Papua Tengah. Polisi menggelar olah tempat kejadian perkara di lokasi pembunuhan pilot asing di Distrik Alama, Kabupaten Mimika. Dalam olah TKP itu, polisi menemukan sejumlah lubang akibat ditembak KKB. Ada sembilan lubang yang ditemukan, salah satunya di kaca depan helikopter yang mengakibatkan pilot meninggal dunia. Aparat juga menemukan beberapa selongsong peluru. Kasat gas Humas Operasi Damaik Kartens, Kombes Bayu Suseno, mengatakan pelaku berjumlah lima orang. Empat membawa senjata dan satu orang membawa parang. Bahwasannya KKB ini merupakan pelaku kejahatan Sebagai mana pemberitaan beberapa hari yang lalu Mereka akan melepaskan pilot filiks yang telah disandera lebih dari satu tahun Dan realitanya mereka melakukan penyanderaan dan pembunuhan terhadap pilot lain Ini merupakan bukti bahwa kata-kata KKB yang kemarin diberitakan itu hanya merupakan propaganda Polisi dan tentara hingga kini masih melakukan pengejaran terhadap pelaku Yang saat kejadian langsung melarikan diri ke hutan duga Saat ini di distrik alama sudah tidak ada guru danakes Karena mereka trauma dan memilih kembali ke kota Mimika Penembakan pilot asing terjadi pada 5 Agustus lalu Pilot asal Selandia baru Glenn Malcolm Koning Tewas ditembak KKB sesaat setelah mendarat di distrik alama Igo Batmemolin melaporkan dari Mimika, Papua Tengah Memperingati Hari Pribumi Internasional Sejumlah pemuda Papua turun ke jalan untuk membagikan stiker dan selebaran Bruno Tebai dan dua rekannya Menggunakan pakaian adat membagikan stiker di pertigaan lampu merah Kota Raja, distrik Abepura Bruno dengan sabar memberikan stiker kepada sejumlah pengendara yang melintas Stiker itu tentang menjaga hutan adat di Papua yang selama ini sudah semakin habis karena ditebang investor Tokoh adat Papua Leonard Imbiri mengatakan masyarakat adat adalah pemilik dari wilayah dan juga sumber daya alam Pemerintah seharusnya menyejahterakan mereka karena sudah memanfaatkan sumber daya alam yang mereka miliki Mereka ini adalah aktor pembaharu Melahap mengelola alam dengan begitu rakus Sehingga itu menghancurkan sistem alam ini Dan menimbulkan Panas yang Perubahan iklim yang semakin meningkat Yang justru akan membahayakan kita Masyarakat adat dalam kesederhananya Itu telah membuktikan bahwa mereka memberi kontribusi Mereka penjaga hutan Mereka aktor perubahan dari situasi yang sedang berkembang Selain di pertigaan kota raja Aksi serupa juga dilakukan Di lingkaran AB Pura Dan juga seputaran Dok 2 Ari Bagus Spurnomo Melaporkan dari kota Jayapura, Papua Saat ini angka penularan HIV di provinsi Papua Khususnya di kota Jayapura Sangat tinggi Sejumlah dosen dan mahasiswa Dari program studi ilmu kesejahteraan sosial Atau IKS Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jendrawasi Menyosialisasikan pendidikan seks Kepada siswa Di SMA Negeri 7 Kota Jayapura Kegiatan ini sebenarnya sudah berlangsung Sejak tahun 2019 Dan bertujuan untuk memberi pemahaman Kepada para pemuda Agar mereka bisa menjaga diri sendiri Dari bahaya penyakit infeksi Menular seksual Dalam sosialisasi ini Siswa mendapat penjelasan Tentang seks Dan alat reproduksi Ini sehingga kami jalankan Dari tahun 2019 Dimana berganti-ganti Apa namanya Sekolah Jadi ada Kemarin dari sekolah Di SMA Kabungan Kemudian beralih Beberapa sekolah Dan kemudian berakhir Di SMA 7 Jayapura ini Kegiatan ini Memberikan Pemahaman Bagi para siswa Untuk bagaimana Mereka memandang diri mereka Kemudian Mereka kemudian Bisa menjadi Remaja yang Bagi perempuan remaja Menjadi remaja yang kritis Dan laki-laki menjadi remaja baru Dimana mereka betul-betul Mengenal diri mereka Kemudian mengenal dampak Ketika mereka menjalin Relasi masalah Dan kemudian Mereka memiliki Wawasan yang lebih Umum lagi Tentang pendidikan seksual Konferensi itu sendiri Ini adalah Kegiatan yang positif Untuk Pengabdian Kepada masyarakat Khususnya di kami Di SMA 7 Jayapura Kami Atas nama Pimpinan Dan atas nama sekolah Mengucapkan terima kasih Karena dari Bapak Ibu dosen Dari BISIP Telah berbagi pengetahuan Tentang Apa namanya Ilmu Pendidikan seksual Untuk Remaja Jadi terima kasih banyak Mudah-mudahan dengan Anak-anak mendapatkan pengetahuan ini Mereka dapat Memahami dengan baik Menghindari hal-hal yang tidak diinginkan Dan bisa merancang ke depan Masa depan yang lebih baik Saat ini penderita IV tidak hanya diidap Kalangan dewasa Atau ibu rumah tangga Namun juga kalangan remaja dan pemuda Mereka ini menunjukkan Pergaulan seks yang bebas Sudah menjadi hal yang biasa Aribagus Purnomo Melaporkan dari Kota Jayapura Papua Gimana pengalaman yang pertama Cik? Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih.